Salam, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus Yang menjadi rendungan pada hari ini Dalam mengawali minggu ini Bertemakan suatu kebahagiaan menjadi pemberita kabar baik Terambil dari Roma 10 ayat cek 15 Dan bagaimana mereka dapat memberitakan Jika mereka tidak diutus Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Pada zaman postmodern ini Semakin banyak kita mendengar berita-berita yang menakutkan Kabar hoax Korban ketidakadilan Korban pemenuhan Fitnah Dan lain sebagainya Apalagi dengan teknologi informasi yang semakin terbuka Segala kabar buruk lebih cepat menyebar ke seluruh penjur Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Ditambah di tengah-tengah wabah COVID-19 Keadaan yang tidak menentu ini Maka berita-berita dan kabar-kabar yang menakutkan semakin gencar Semakin sering mendengar berita yang buruk Semakin banyak Yang hilang damai sejahtera dalam hidupnya Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Oleh karenanya diperlukan orang-orang yang membawa kabar baik untuk dunia saat ini Kabar baik tentang kepastian keselamatan bagi orang-orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus Dan meminta pertolongan kepada Tuhan Saudara yang kasih dalam nama Yesus Hari ini dunia sangat membutuhkan Memperlukan orang-orang yang membawa kabar keselamatan Kabar kepastian Kabar pemulihan Dan kabar mujizat Perlindungan dan penyertaan Tuhan Jadilah kita membawa kabar baik bagi dunia Sungguh indahnya dunia ini jika semua orang percaya Memberitakan kabar baik kepada banyak orang Sebagai tanggung jawab atas kasih karunia yang sudah diperolehnya Saya sebagai hamba Tuhan berdoa Kiranya mendengar firman Tuhan Diberkati Tuhan Dan mau diutus membawa kabar baik kemana saja Lihat media mana saja Dan kepada dunia Membawa kabar keselamatan Kabar kepastian Kabar pemulihan Penyertaan Dan perlindungan Dan mujizat yang dari Tuhan Jadilah kita membawa kabar baik Roh kudus bekerja Bagi kita semua yang memampukan Menjadi saksi Kristus Membawa kabar baik Tuhan Yesus memberkati kita Amen Jadilah kita membawa kabar baik Jadilah kita membawa kabar baik Benjamu